Teresa Teng Teresa Teng, lahir tanggal 29 Januari 1953, meninggal tanggal 8 Mei 1995 pada umur 42 tahun. Kadang-kadang namanya ditulis Teresa Teng. Teresa Teng atau Daeng Lee Juni adalah seorang penyanyi legendaris dari Taiwan. Ia terkenal di antara komunitas masyarakat berbahasa Mandarin dan di seluruh Asia Timur, termasuk Jepang, selama kurang lebih 30 tahun. Ia terkenal hingga hari ini oleh karena lagu-lagunya yang merakyat dan bernada balada romantis. Teresa merekam beberapa lagu terkenal, termasuk Kapan Kau akan Kembali, selain lagu-lagunya yang berbahasa Mandarin. Ia juga pernah merekam lagu-lagu dalam bahasa Hokkien, Kanton, Jepang, Indonesia dan Inggris. Terea Teng meninggal dunia akibat serangan asma aput ketika sedang berlibur di Chiang Mai, Thailand, dalam usia 42 tahun. 43 tahun menurut kalender Tionghoa. Pada tanggal 8 Mei tahun 1995, ia dimakamkan bagai seorang pahlawan di Taiwan. Dengan bendera Taiwan menutupi peti matinya dan Presiden Taiwan saat itu, Li Teng Hui, menghadiri pemakamannya. Teresa dimakamkan di sebuah kaki gunung di Chin Pao San. Chin Pao San arti harafiahnya Gunung Harta Karun Emas. Dalam sebuah kompleks pemakaman dekat Jin Shan, dekat Taipei, Taiwan. Sebuah patung dirinya dalam pakaian pertunjukan dipajang. Diiringi dengan musik lagu-lagunya sebagai latar belakangnya. Didirikan sebagai tuguh peringatan di tempat pemakamannya tersebut. Di sana juga terdapat sebuah piano elektronik raksasa di mana para pelayak dapat memainkannya dengan menginjak balok-balok piano tersebut. Makamnya ini sangat sering dijunjungi oleh para penggemarnya, sebuah kebiasaan yang sangat berbeda dengan tradisi Tionghoa untuk mengunjungi pemakaman pada umumnya. Sebuah rumah yang dibeli Teresa pada tahun 1986 di Hong Kong beralamatkan Jalan Carmel Street No. 18 juga menjadi tempat tujuan kunjungan para penggemarnya terutama Gitu ketika berita kematiannya, tersebar. Rencana penjualan rumah tersebut untuk membiayai sebuah museum di Shanghai diberitakan pada tahun 2002, dan kemudian menjadikannya terjual sebesar 32 juta dolar Hong Kong. Rumah itu ditutup untuk umum semenjak tanggal 29 Januari tahun 2004, hari di mana Teresa seharusnya berulang tahun ke-51. Untuk memperingati tahun ke-10 kematiannya, Teresa Teng Culture and Education Foundation meluncurkan kampanye berjudul Phil Teresa Teng. Selain merencanakan konser di Hong Kong dan Taiwan, para penggemarnya juga melayat ke makamnya di Chen Paosan, sebagian gaun-gaun. Perhiasan dan barang-barang pribadi Teresa juga dipajang dalam sebuah eksibisi di Yuzi Paradise, sebuah taman kesenian di luar kota Guilin, Tiongkok. Pada bulan Mei tahun 2002, patung Lilin Teresa Teng dipajang untuk umum di Museum Lilin Madamatu Saud di Hong Kong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!